Intro Assalamualaikum sahabat kasih palestina Sebelum lanjut nonton Yuk subscribe, like dan komen videonya Jangan skip iklannya juga ya Karena iklan yang kalian tonton Sama dengan donasi untuk palestina Di part 2 ini kita akan bahas Sisanya siapa para tokoh yang berperan Dalam baitul makdis Ini dia 4. Nuruddin Jangki Pada era kesultanan Nuruddin Jangki ini Menjadi pusat pertemuan tokoh-tokoh Yang memiliki visi dan misi Untuk membebaskan tanah-tanah muslim Yang terjajah Kebijakan yang dibuatnya yakni Mempersiapkan masyarakat islami Membangun pemerintahan islami Menghilangkan permusuhan Antar majhab Atau memperkuat barisan antar sesama muslim Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Membangun kekuatan militer Dan menyatukan pemerintahan syam Yang terpisah-pisah Atas kesabarannya Beliau berhasil mencetak Generasi-generasi penerus Yang siap membebaskan alakso 5. Namjuddin Ayub Namjuddin Ayub adalah seorang ayah Dari laki-laki pembebas alakso Yakni Salahuddin Al-Ayubi Beliau memiliki peran dalam Membebaskan alakso melalui generasinya Beliau menikahi seorang perempuan Pakir harta Namun hatinya sangat kaya Akan keimanan kepada Allah Melalui pernikahan tersebut Terlahirlah seorang laki-laki Yang kemudian dididik Menjadi seorang pahlawan Pembebas alakso 6. Salahuddin Al-Ayubi Melalui kedua orang tua Yang selalu mendoakan anaknya Dan sebuah inspirasi dari Gurun Danuruddin Jangki Salahuddin menjadi pahlawan Pada 27 Rojab 582 Hijriah Atau 2 Oktober 1187 Masehi Salahuddin bersama umat muslim Lainnya berhasil membebaskan Palestina dan alakso Seperti yang pernah dilakukan Oleh Umar bin Khotob sebelumnya Kemenangan ini dapat diraih Setelah menghadapi kaum Salibis Sahabat kasih Palestina Keenam tokoh pembebas alakso ini Menjadi tauladan untuk kita semua Agar dapat mengikuti jejak mereka Semoga kelak bermunculan Pembebas alakso selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.